Halo teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya di channel Youtube saya Renner Gudiharto. Kembali lagi saya ingin bahas mengenai M51 Samsung. Sepertinya saya belum bosen-bosen terhadap handphone ini. Karena ini termasuk handphone yang saya inginkan. Tapi belum tercapai karena harganya, teman-teman lihat, dia masih dibuka di 5,5 juta dari Samsung. Yang dulu masih ada promo, sekarang udah nggak ada promo. Dan ya masih menarik buat seri M dengan 7.000 mAh segala. Namun dari harga 5,5 ini yang saya mau review kekurangannya dari Samsung L51. Kalau kelebihan ini banyak kelihatan. Udah baterai besar, layar besar, udah fast charging, bisa jadi powerbank segala. Apa sih kelemahannya ini? Saya ada pernah lihat seperti refresh rate-nya itu. Kalau nggak salah itu dia belum ini, 120Hz ya. Tapi apa itu signifikan? Menurut saya sih nggak, teman-teman. Menurut teman-teman bagaimana? Kalau melihat begini, saya pakai handphone. Ya sudah lah, cuma kalau untuk kelemahan lain, mungkin ya saya bisa lihat kekurangan dari harga. Harga tinggi, tapi ya wajar. 5,5 juta ya sebenarnya. Kalau dibandingkan dengan handphone merek lain, seperti yang terus mulai kelihatan-kelihatan kan seperti Realme. Realme itu atau nggak apa ya. Yang saya ingat Realme ada yang sampai RAM 12GB, internalnya itu 256. Memory internal 256. Kalau ini kan masih 128, jadi ini hanya kekuatan brand dengan, apa, dengan megapiksel yang tinggi. Orang suka Samsung lebih terjamin, orang yakin Samsung kuat. Tapi jadi kurangan lainnya itu seperti dari harga ya tadi, kemudian memori internal masih 128MB. Kemudian apalagi? Kalau dari segi harga dibanding, ini pandangan saya dibanding, ini wajar ya. Kalau misalnya seri S, S20 itu kameranya segala, itu yang bisa, apa, ekstra, apa namanya. Dia zoom-nya itu zoom, bukan digital lagi. Kalau ini kan masih digital. Tapi dengan 64MP, jadi journey. Journey-nya itu tajam. Tapi kalau misalnya untuk jarak jauh, tetap aja, nggak kuat, nggak kuat. Tetap misalnya jarak, misalkan jarak 20 meter, atau, ya, coba, misalnya 10, 20, anggap 20 meter deh. Dia kayaknya seberang gitu. Kalau misalkan pakai yang, yang kamera, kamera yang apa sebutannya, lens, zoom lens. Itu kan dia bisa kelihatan tajam. Tapi kalau misalkan ini kan digital zoom, tetap walaupun 64MP, tetap itu nggak bakal kuat. Jadi kayak ngeblur aja jarak jauh, nggak kebaca gitu. Cangkupan lensanya. Gitu. Jadi itu adalah kekurangan dari harga 5,5 juta ini. Tapi kalau handphone yang ringer di, kecuali udah gitu harga sekian, dengan speknya sekian, jadi ya lumayan sebetulnya. Kemudian untuk yang ultra wide angle, dibilang ini 12MP saja. Jadi ngerti, harga segini 12MP ultra wide. Jadi kan cangkupan bisa melihat luas, tapi hanya 12MP berat. Berarti, yang bagus itu hanya 64MP dengan f1.8. Tapi kalau sudah di mau cangkupan gambar luas, ya biasa jatuhnya jadinya. Apalagi f2.2. Jadi makin dia rendah f-nya itu. Pokoknya gambarannya lebih makin ini deh. Semakin f-nya makin rendah dia makin tajam gitu gambarannya. Kemudian, kan kelihatan bagus kan. Kemudian apalagi yang menarik, kita bisa lihat kekurangan apalagi ya. Ini teman. Datarnya semua, itu malah kelebihan semua. Nah, jadi ya itu teman-teman yang saya bisa, menurut saya, kekurangan itu, ya itu. Hanya memorinya masih 128MP, tambahin dikit lagi, sejuta-dua juta. Bahkan bisa kurang, mungkin sama sejuta. Tapi merek lain, brand lain. Itu ya bisa jadi internal memory gede. Dan kalau mau yang lens zoom, ya harga lebih mahal. Karena kalau digital kamera kan bukan smartphone. Kita misalnya nggak bisa langsung edit foto dan langsung share di sosial media. Gitu. Jadi ya, semua ada kelebihan kekurangan. Itu aja teman-teman yang ingin saya review. Review mengenai Samsung 51. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya, di video subscribe-nya. Terima kasih, teman-teman.